...misi serta program kerja. Kesempatan pertama diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1, Bapak Haji Muhammad Wiatno SP dan Bapak Dodo SP. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kejubata. Yang terhormat Korko Bimda Kabupaten Kapuas, yang terhormat Ketua KPU beserta anggota, Ketua Bawaslu beserta anggota, para panelis beserta timnya, beserta pendukung, serta seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, untuk memperkenalkan visi dan misi dalam rangka membangun Kabupaten Kapuas. Visi kami adalah membangun masyarakat adil makmur, lestari dan berkeadaban, di mana setiap warga Kapuas memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera produktif dan tetap menjaga warisan budaya serta kelestarian lingkungan. Misi mewujudkan tersebut kami memiliki beberapa misi, yang utama, pertama meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas sumber daya manusia yang produktif, siap kerja melalui program pendidikan pelatihan keterampilan agar warga Kabupaten Kapuas mampu bersaing di pasar kerja maupun wira usaha mandiri. Yang kedua, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan serta memastikan akses kesehatan dan pelayanan kesehatan yang merata terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan serta mewujudkan keadilan sosial dengan memperkuat ekonomi rakyat, terutama petani dan nelayan, serta mendorong ekonomi kreatif, skala kecil dan menengah. Selanjutnya, membangun kemandarian ekonomi daerah berbasis potensi lokal seperti pertanian dalam arti luas, perikanan dan pariwisata. Selanjutnya, menjalankan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi, nepotisme, dan selalu berpihak kepada masyarakat kecil. Yang menjadi moto dan... Ya, waktu habis. Pasangan calon nomor urut satu sudah menyampaikan program kerja serta visi. Baik, selanjutnya. Kita lanjutkan selanjutnya. Pasangan calon nomor urut dua, Bapak Doktor Haji Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasim, Habib Benua, dan juga Bapak Tommy Sabutra untuk menyampaikan visi-misi waktu Anda dua menit dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Adil Katalino, Bacuramin Kasar, Ruga Basengat, Kajubata. Yang sama-sama kami muliakan, KPU Kalteng, KPU Kabupaten Kapuas, PJ Bupati, Ketua DPRD, Prokopimda, Bapak Ibu, Paslon 1, 3, 4, dan 5, hadirin dan masyarakat Kabupaten Kapuas dimanapun berada. Visi kami, Paslon 2, adalah Kapuas Bangkit menuju masyarakat maju dan sejahtera dengan empat program utama. Yang pertama adalah infrastruktur, yaitu jalan, jembatan, rumah sakit berstandar nasional dan pemasangan 10.000 PJU. Yang kedua memperkuat ekonomi lokal, yaitu optimalisasi SDA dan SDM, pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, dan pariwisata. Yang ketiga adalah kesejahteraan masyarakat, yaitu subsidi beras, BPJS gratis bagi yang berKTPK Puas, beasiswa S1 sampai S3, dan untuk santri, silakan belajar ke Al-Azhar, Mesir, dan ke Tarim Hadromot. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja, yaitu memudahkan perizinan, pemberdayaan pemuda, perempuan, dan kelompok rentan. Menyampaikan pembangunan Kapuas secara utuh, tentu tidak bisa dalam waktu 2 menit. Kami hanya menyampaikan garis besarnya saja dalam sambutan ini, semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dengan jelas. Kita akan lanjutkan menuju pasangan calon, Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3, Muhammad Al-Fian Mawardi, dan Haja Agati Sulimah Yuddin untuk menyampaikan visi-misi dalam waktu 2 menit, dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Pembangunan Kapuas, yang saya hormati, Kabupaten Kapuas, yang saya hormati, Bawaslu Kabupaten Kapuas, dan yang saya hormati, Paslon nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, visi kami adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Kapuas yang berkah, religius, maju, adil, makmur, dan sejahtera, dan berbudaya, dan gotong royong. Misi kami adalah menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, berwibuai, dan inovatif. Kedua, menyediakan infrastruktur publik yang merata dari desa hingga perkotaan. Ketiga, menyediakan pendidikan, meningkatkan mutu layanan pendidikan, memiliki daya saing tinggi. Keempat, menumbuhkan UMKM sebagai basis perekonomian kemasyarakatan. Kelima, mengembangkan potensi kepemudaan olahraga dan seni budaya. Keenam, menyediakan kebutuhan petani dan layan yang memadai. Serta, menyediakan peluang pasar yang luas. Keenam, memperkokoh kerukunan hidup beragama bergotong royong dan berbudi pekerti. saya dan Ibu Hajah Agati Suli ingin juga meningkatkan PAD Kabupaten Kapuas agar bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Kapuas. Dan kami juga berdua ingin memberikan suatu program yang dapat memberikan peluang, peluang usaha dan peluang berkembang bagi para wanita, ibu-ibu yang ada di Kabupaten Kapuas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk panelis, untuk KPU, untuk Perkofimda yang ada di sini. Terima kasih. Kita akan lanjutkan menuju pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut tempat Erlin Hardy dan Albert Katiadi untuk menyampaikan visi misi serta program kerja selama 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh dari kami hormati. Ijinkan Rp. Paslon 04 penyampaian visi-visi. Visi kami adalah Kapuas Cerdas yaitu cindikia, edukatif, religius, dedikasi, aman, dan sejahtera. Dan misi kami adalah perutama pendidikan itu menganggarkan biaya operasional daerah, menganggarkan biaya operasional daerah, kemudian meningkatkan kualitas dan kejahteraan terhadap pendidik, peningkatan fasilitas pendidikan beasiswa bagi mahasiswa dan siswa yang kurang mampu, kemudian memperkuat pendidikan karakter, keterampilan, dan pelatihan kemudian untuk bidang kesehatan. Kita akan melakukan payanan kesehatan gratis, peningkatan fasilitas kesehatan, menambah jumlah dokter, spesialis, perawat, dan bidan, peningkatan persiahteraan untuk tenaga kesehatan dan kader pescandu dan penuntuan stunting. Kemudian di bidang ekonomi, kita akan mendorong investasi, membuka lapangan kerja baru, mengembangkan UMKM secara komprehensif, kemudian menjamin ketersiaan gas, LPG, hingga pelosok desa, kemudian pengembangan para wisata daerah. Selanjutnya bidang pembangunan dan kesehatan masyarakat, yang pertama adalah peningkatan ruas jalan strategis kabupaten dan seluruh infrastruktur, kemudian program bedah rumah, kemudian suplai listrik dan internet untuk desa yang belum. Kemudian untuk bidang pemerintahan, kita peningkatan kesejahteraan, ASN, PPK, dan tenaga honorer. Pemberian tambahan anggaran untuk pemerintahan kecamatan, kelurahan, desa, RT, dan RW. Kemudian untuk bidang agama, sosial, dan budaya, kita akan memberikan bantuan bagi rumah ibadah dan organisasi kemasyarakatan, serta penambahan insentif pemangku adat. Yang kedua, bantuan sosial untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial, kemudian insentif bagi guru. Bagi guru mengaji, guru sekolah, minggu, dan guru karuanian lainnya. Kemudian membangun pusat kreativitas anak muda. Demikian, kami sampaikan terima kasih. Ya. Baik, sudah cukup Pak. Ya, baik. Waktu habis. Kita akan lanjutkan menuju pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut lima, Deldo Dwi Rendra Graha Bahad dan Haji Farid Rizmet Rinjani. Waktu Anda dua menit dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Tabai salamat linggunalatai sembah sujud karendem melempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Kami, Deldo Haji Ismet, paslon nomor urut lima, mempunyai visi misi, yaitu Kapuas yang sejahtera. Bagaimana kita melanjutkan pembangunan infrastruktur keseluruhan di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas. dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Kami juga akan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara menyeluruh. Mendorong dan memudahkan investasi masuk, membuka lapangan kerja, serta mengoptimalkan ekonomi kerayatan dan UMKM. Mencetak SDM yang berdaya saing, memberdayakan anak-anak muda, kemudian menciptakan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan profesional. Kami juga akan memberikan insentif untuk para guru-guru ngaji, guru-guru sekolah minggu, petugas penjaga rumah ibadah semua agama. Begitu juga dengan insentif para babinsa dan babinkam tipmas, dana operasional kapolsek dan dan ramil. Kami juga akan memberikan sembako gratis dua kali dalam setahun. Kami juga mendukung program Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu ketahanan pangan nasional dan makan siang bergisi di wilayah Kabupaten Kapuas. Semua ini demi kita menuju yang namanya Kapuas Sejahtera. Terima kasih untuk seluruh Ketua KPU, Ketua Bawaslu, PJ Bupati, Panelis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Om. Sahai, sahai, sahai. Terima kasih. Masih ada waktu 10 detik jika ingin ditambahkan. Cukup. Cukup. Baiklah. Sekarang saya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.